Intro Mas Uyung dari TKL, everybody Yeay Mas Uyung Mas Uyung Terima ya mbak jantung sama Mas Uyung Mas Uyung ini udah disemangatin banget Ini dong bales Dengan tarian juga Tariannya dong Satu, dua, tiga Mas Uyung Mas Uyung Lama nanti gak berhenti-berhenti Nanti gak berhenti-henti Oke kita kan ini mau ngebahas tentang sindrom Brugada ya Sebenarnya sindrom Brugada tuh gimana sih Mas Uyung? Kan udah gue ceritain tadi Coba nih cerita dari Edo dulu kali ya Ini detikers boleh kita dengerin cerita Brugada dari Edo dulu silahkan Tidak dalam kapasitas yang benar ya detikers Mending kita ke Mas Uyung Brugada itu apa Mas Uyung? Jadi ada dua orang Ya Pak Tuyuh Bencanda, bencanda Oh tapi ini benar Oh ini benar Start from two person Oke Jadi ada dua orang Saling-saling panggilnya Bro, bro gitu Takut lagi ini Punya gunting kuku gak Ceritanya Edo tuh Gak, jadi ada dua orang Dua-duanya itu dokter jantung Namanya Pedro Brugada sama Satu lagi siapa gitu Pokoknya adiknya gitu Kakak adik mereka itu Nama belakangnya Brugada Nah mereka berdua ini yang menemukan Yang pertama kali mendeskripsikan Sindrom ketidaknormalan Ritme jantung Denyut jantung kayak gitu Nah yang kemudian Karena jasanya mereka Mengidentifikasi kelainan itu Namanya diabadikan Jadi sindrom Brugada Kayak gitu Oh gitu Ada nama lainnya gak tapi Yang lebih familiar sama kita Karena ini kan mungkin Detikers baru denger kan Karena Sebenernya gak Bukan nama lain juga sih Tapi karena seringnya Seringnya ketahuan itu Karena orang meninggal malam-malam Pas lagi tidur Sering disebut juga Nocturnal death Jadi Sudden nocturnal death Sudden Karena dia Nocturnal itu kan malam kan Malam hari Nggak tahu nocturnal gitu kan Yang aktif malam hari Nah Meninggal pas malam hari Pas orang lagi tidur Jadi Tidur Udah gak bangun-bangun lagi Selamanya kayak gitu Nah setelah diselidiki Ternyata dia punya riwayat Brugada sindrom itu Ya itu Ritme jantungnya yang Tidak normal gitu ya Aritmia kita bilangnya Tapi ini aritmia Yang spesifik banget Yang Bisa fatal gitu Oh gitu Kategorinya kayak gimana mas Yang maksudnya Tidak normal tuh Kategorinya kayak gimana Taktis banget sih Tapi apa namanya Beberapa orang kan memang Orang punya-punya kelainan Dan itu ketahuannya Kalau orang periksa sebenarnya Orang bisa nggak merasakan sama sekali Jadi kayak Ya udah normal-normal aja Tapi kalau misalnya di EKG Ketahuan grafiknya itu Nggak stabil gitu Kan harusnya Terat-terat 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 Dan itu nggak terduga Dan itu nggak terduga Tidak bisa diprediksi Kapan munculnya Nah itu Kelainan seperti itu Yang sebenarnya itu langka Tapi itu bisa fatal Tapi kita bisa tahu Bahwa kita mengalami Punya sindrom itu Jika kita periksa itu Tadi EKG Ya harus dengan itu Karena kita juga Nggak bisa Ya nggak bisa Kalau Jadi ada gejala-gejalanya Gitu dong berarti Sebagian besar Kalau dari literatur Yang kita baca Kita wawancara dengan ekspert Itu sebagian besar Tidak menyadari Kalau dia punya kelainan itu Baru pas periksa Ketauan lu kok Denyutmu nggak normal Kayak gitu Itu baru ketawanya Kalau dia periksa Jadi tanpa sakit juga Bisa nggak sakit Bisa nggak sakit Oh jadi nggak harus Punya riwayat jantung Bisa nih Kena Bisa Dua hal yang berbeda sih Serangan jantung Sama ini Kalau serangan jantung Lebih banyak karena Kolesterol Terus kemudian Mengendap Aliran darah Terus kemudian Kalau ini Benar-benar kelainan Kelistrikan jantung Gitu lah Pokoknya listrikmu Tegangannya nggak stabil Gitu lah Berarti bisa dibilang Salah satu kelainan Pada jantung ya Kelainan pada jantung Padas Denyut jantung Ini benar katanya Genetik mas Ada yang karena genetik Ada juga karena Memang kelainan Struktur jantungnya Jadi Kalau genetik itu kan Seolah-olah Kalau misalnya Bapaknya Orang tuanya Ada ini Terus kemudian Mewariskan gen tertentu Ada juga yang Nggak kayak gitu Tapi memang Ada kelainan pada Struktur jantungnya Yang berhubungan Dengan kelistrikan Entah sekeringnya Atau apa Kalau lifestyle Ngaruh nggak Soalnya kan lifestyle Orang kan tiba-tiba Kayak Kalau motobat ya Kira-kira begitu Lifestyle emang Ngerat banget sama jantung Tapi khusus untuk berugada Ini lebih ke Ya kondisi Dia terlahir dengan Kondisi seperti itu sih Lebih ke kayak gitu Kalau untuk berugada Spesifik untuk yang berugada Tapi kalau yang Kalau yang Kalau yang masalah jantung Secara umum Itu memang Erat kaitannya dengan Daya hidup Lifestyle Pola makan Pola aktivitas Segala macam Kayak gitu Berhubungan sangat erat Dengan jantung Terus gimana caranya Kita bisa Maksudnya Mendeteksi bahwa Oh ini udah Akan terjadi nih Gak bisa Itu orang Nggak nyadar tau Jadi mas Alien killer aja ya Kayak apa namanya Ya dia sehat Gak bisa diobati Sindrom berugada ini Mau ketawaan aja enggak Gimana mau ngobatin Misalnya kita udah Periksa EKG Misalnya Terus habis itu Kita diketahui bahwa Jantung Anda Memiliki Gangguan irama Yang berpotensi fatal Misalnya Bisa gak itu Sembuh Jadi bener-bener normal Mungkin enggak Tapi ada alat tertentu Kayak pacemaker Segala macam itu Untuk menstabilkan Itu mungkin bisa membantu Tapi kalau Sembuh bener-bener sembuh Karena tubungannya bisa Dengan genetik Sama struktur jantungnya Rasanya enggak Susah Oke jadi Bisanya diantisipasi Antisipasi Oke Ini kondisinya akan berbahaya Kalau misalnya kamu melakukan Aktivitas fisik terlalu berat Misalnya kayak gitu Misalnya bisa diprediksi seperti Berarti dia menghindari Kayak gitu Oke Walaupun ya Kita tidak bisa memprediksi Dia misalnya drop Misalnya Ketidak normalnya Lannya itu Drop gitu Dropnya kapan gitu Kita enggak tahu Nah sering terjadinya pas Malam hari itu Pas tidur Kok enggak bangun-bangun Kayak gitu Banyak enggak mas ini Masyarakat di Indonesia Yang punya sindrom ini Kalau Menurut referensi Ini langkah Jadi Langkah Cuman ya kan Enggak tahu kan Maksudnya Langkah itu karena memang Ya kan enggak semua orang Ngetes jantung ya Maksudnya Jadi enggak Enggak ada yang tahu Kalau aku punya atau enggak gitu Yang Dari yang ketemu Itu langkah Jadi enggak perlu Enggak perlu parlun juga Terus enggak Takut tidur Takut enggak bangun lagi Gitu ya enggak juga Maksudnya Surrender Ini langkah Iya Iya Tapi EKG itu Cover BPJS enggak mas Aku enggak tahu ya Mesti cek sih Kalau itu Tapi mestinya sih Kalau misalnya ada indikasi Jadi cover Misalnya kamu lagi Ada keluhan apa Terus kemudian direkomendasikan Untuk EKG Harusnya ya di cover ya Oh gitu Berarti kalau misalkan Kayak olahraga gitu-gitu Bisa antisipasi juga enggak sih Kalau olahraga yang benar-benar Apa namanya Benar-benar terprogram Ter-ter ini Biasanya Dia check up juga Nah salah satu check upnya itu Ya EKG itu tadi Selain juga USG jantung Terus kemudian Apa namanya Ya segala macam Yang berhubungan dengan jantung Macam-macam kan Apa namanya Tes untuk jantung itu Ada kalsium Segala macam Nah EKG salah satunya Kalau EKG itu loh Yang Kalau di film-film Yang kalau lurus Berarti mati Itu kan rekamannya ada di kertas Yang warna pink Nah itu dibacanya Berarti there's no way Kita tahu kita punya sindrom ini Kalau kita tidak melakukan Pemeriksaan EKG Misalnya kayak Oh ada tanda-tanda Misalnya orang ini Kalau demam dia Denyut jantungnya Gimana gitu Atau misalnya Kalau olahraga sedikit Kalau denyut jantung Naik turun itu normal Bagaimanapun kan Aktifitas Aktifitas fisik Juga membuat Denyut jantungnya Naik Terus kemudian Diem Turun lagi Kayak gitu kan Jadi memang dinamis Tapi normal atau enggak Itu kan ada patternnya EKG pun Kita enggak yang diem aja Terus dites gitu Ada namanya stress test Stress test itu Kita pakai EKG Ditempel-tempelin itu Yang panel-panel kayak gitu Kita suruh jalan di treadmill Jalan dulu Terus nanti berapa menit Kamu suruh lari Nanti rest Lari lagi Kayak gitu Nanti dilihat polanya Pas dikasih stress Stress itu disuruh lari Atau disuruh ngapain Yang dia ngos-ngosan Itu namanya dikasih stress Ada perubahan enggak Masih tetap stabil Atau dia Kalau misalnya enggak stabil Berarti pemicunya Stress kayak gitu Bisa jadi Stress fisik maksudnya Ada beban fisik kayak gitu Stress fisik Ngaruh ke jantung juga kan Berarti Iya Pasti Kalau misalnya kita diem Denyuknya berapa sih Taruhlah 60-70 Kita bergerak Suruh jalan ke bawah Naik tangga Pasti udah 120-130 Kayak gitu Oke mas Kalau misalkan kita lagi patah hati Jantung kita bisa enggak Kayak tiba-tiba Collapse gitu Kan saking sedihnya bisa dong Itu ngaruh ke jantung dong mas Benar enggak Bisa Tuh kan bisa Ada Ada istilahnya Broken heart syndrome Kebetulan aja Maknanya mirip Broken heart Dalam arti sebenarnya Dan broken heart Kiasan Jadi broken heart Karena putus gitu kan Kiasan kan itu Tapi sesungguhnya Ada kerusakan struktur jantung Yang disebut Heartnya broken Itu Yang membuat dia rentan Mengalami jantungan Kayak gitu Jadi Oke Kebetulan istilahnya mirip Jadi Ya ngepas aja gitu Agak mirip enggak dia Sama Brugada ini Karena kan sama-sama ada Kayak kerusakan kan berarti Ada Bisa mirip atau enggak Tapi itu kan teknis banget ya Maksudnya dokter Akan mendefinisikan Ini Brugada atau bukan Itu kan Apa namanya Belum tentu juga Karena itu Ya siapa tahu Memang-memang Beneran jantungan gitu Maksudnya Beneran Beneran Patah hatinya itu Sengefek itu Sehingga Jantungnya Collapse Ya bisa aja Bukan karena Brugada gitu Misalnya Sebelum-sebelumnya Enggak ada riwayat Aritmia gitu Tuh bener Kalau kita patah hati Juga bisa sakit Fisik kita Berarti Ya kan Apa aja yang ngaruh Selain jantung mas Kepala ya Kepala Kepala sakit Mas Kaki Oh ya Ikut Nyanyi dong mas Kepala Ya apa sih Selain jantung Kan paling Ngaruh jantung tuh Karena kan kita Bener Semua kena ya Tapi bisa dikategorikan Semua orang yang meninggal Dalam kondisi tidur Senyap begitu Tanpa ada sakit Terlebih dahulu Itu adalah Sindrom Karena sindrom Brugada tadi Ada juga yang Memang pembunuhan Oh Bener sih Iya bener Salah Penyakit mas Salah boleh dikepenyakit gak mas Kalau penyakit ya Gak mesti ya Maksudnya ada banyak-banyak kondisi Yang Yang apa namanya Berdampaknya itu Ketika orang tidur Obstruktif Sleep apne Henti nafas Waktu tidur Itu biasanya Dialami orang yang Sering ngorok Ngorok itu terjadi Kenapa sih Karena pangkal lidahnya itu turun Nyumba tenggorokan Makanya aliran udara Keluar masuk itu Bikin dia bergetar Jadi ngorok Kayak gitu Nah kalau misalnya Nyumbatnya itu terlalu kenceng Napasnya itu terhenti Orang kadang-kadang Gak sempet bangun Udah bablas Terlanjur Apa namanya Tubuhnya kekurangan oksigen Bablas Ya dampaknya Jantungnya jadi Jadi kerjanya terlalu Dia misalnya punya riwayat Jantungnya lemah Ya udah bablas Kayak gitu Ngorok itu bisa juga Jadi silent killer Memang katanya Ay sih Baru tau loh ini Bisa menghambat pernapasan ya Walaupun jarang juga Maksudnya kalau misalnya Jantungnya cukup oke Tersumbat gitu kan Reflek pertama Batu kan Batu kebangun Oh gitu Ada yang lain gak Selain itu mas Pas lagi tidur gitu Pas lagi tidur Terus ketibaan lampu Consulate Kesetrum Tapi Kalau dalam Juga ya Kalau dalam kasus Marisaha kemarin Yang mengagetkan Banyak orang Belum Tidak ada sakit apa-apa Kemudian tiba-tiba meninggal Ini bisa dikategorikan Itu juga kah Gak bisa Maksudnya Ya kan gak ada Pemeriksaan segala macam Kayak gitu ya Atau ada kaitannya mungkin Dan yang pasti dari keluarga Tidak mendisklose Apalah kondisinya sebenarnya Dan bisa dipahami Karena itu juga privasi kan Maksudnya Ya kita cuma bisa menduga-nduga Dan termasuk keluarganya sendiri Juga Memention jantung Itu hanya Asumsi saja Jadi waktu itu kan Sana sehat kan Yang nyinggung-nyinggung Soal jantung Mengingat dia gak punya riwayat sakit Mengingat dia gak pernah Punya Gangguan jantung Ya kita mengasumsikan itu Kardiak res Henti jantung Asumsinya seperti itu Tapi apakah beneran Kardiak res Ya mestinya Mestinya ada Tes tertentu Untuk mengkonfirmasi Tapi itu Kita gak Gak dapat info soal itu Dan gak perlu juga Kayaknya ya Maksudnya Udah meninggal Tapi kalau misalkan Untuk si sindrom berugada ini Saat orang itu Udah dinyatakan meninggal dunia Di run tes Apakah bisa ketahuan mas? Gak tau Mungkin susah sih Biasanya sih ketahuannya Ketahuan Ya sebelum ini lah Kalau misalnya udah meninggal Gimana ngetes ininya Kakinya kan udah gak jalan Gak bisa juga berarti kan? Bisa Biasanya dugaan sih Dugaan Bahkan serangan jantung pun Gak bisa Gak bisa dikonfirmasi Setelah orangnya meninggal Hanya bisa dikonfirmasi Kalau misalnya orangnya itu Meninggal di rumah sakit Terus kemudian terkontrol Maksudnya terpantau gitu Ada perubahan apa Ketika dia Jantungnya berhenti Apakah itu serangan jantung Atau gak Itu baru bisa dikonfirmasi Kalau itu bener-bener Serangan jantung Most Most of time Kasus-kasus seperti itu Itu Wordingnya ini apa namanya Dugaan serangan jantung Dugaan asumsi ya I see Kalau secara Gender yang mengidap sindrom ini Ada datanya gak? Gak ada Ada Laki-laki lebih rentang Laki-laki Ras Asia Oh spesifik Laki-laki Ras Asia Pak Hati-hati ya Pak ya Tapi Ya gitu deh Iya Tapi antisipasinya kan juga bingung Harus melakukan EKG dulu juga kan Untuk biar tahu Kalau itu sih Secara umum ya Maksudnya Kalaupun bukan bergada Juga kita ada kelainan aritmia Yang lain kan Kalau misalnya kita memungkinkan Untuk Tes jantung Ya akan lebih bagus Kelainan apapun Yang ada di jantung kita Kan gak cuman bergada doang Kan ada banyak yang lainnya Ketahuan Kalau kita sering tes Makanya dihancurkan untuk Yang punya risiko Terutama yang punya faktor risiko gemuk Terus kemudian usia Kalau pria 40 tahun ke atas Itu dihancurkan untuk Check up Emang kita harus Yang sering olahraga Terutama itu biasanya sih Pada menyempatkan diri sih Enggak yang diharuskan Atau gimana Tapi merasa Duh aku aktivitas Berat sih Aku takut Gimana-gimana Terus ya Yaudah inisiatif Atau ada gratisan Misalnya dari kantor Segala macam Kayak gitu Ya dimanfaatkan Check up Kalau udah dewasa Apalagi Aktivitas tinggi Juga kan Mobilitas tinggi Harus MCU Biar jadi Jarvis MCU Level cinematic Satu lagi mas Kalau pemicunya Bisa disebabkan oleh Satu kondisi tertentu Gak kayak misalnya Apakah lingkungan Atau dari sisi Kalau spesifik untuk Kalau spesifik untuk bergada Enggak sih Karena ini Kayak bawaan gitu sih Jadi ya Udah Dia terlahir dengan kondisi Seperti itu Oke Dan kadang Kebanyakan juga gak sadar sih Dia mengidap itu Mas Penasaran ini Satu pertanyaan Random sebenarnya Kesimpulan Gak mau banget Jauh pertanyaan Aku Satu pertanyaan Penasaran banget ini Sindrom itu identiknya Sama kayak Emang bawaan kan berarti Berarti harusnya Emang udah ada Dari sananya Enggak Kalau sindrom itu Sebenarnya maknanya Adalah kumpulan penyakit Tadi gak spesifik Satu penyakit aja Sindrom itu Kumpulan Kumpulan gejala sih Kumpulan gejala Ya kalau awamnya Kumpulan penyakit gitu Yang Yang Apa ya Istilahnya Ya kok Sekumpulan sekali Yang orang Pengidapnya itu Biasanya mengalami itu Jadi bukan Bukan nama penyakit Tapi Sekumpulan gejala Sekumpulan penyakit Kitu Adios Jika Dia Jika Jika Terima kasih.